Intro Salam damai sejahtera sahabat toase rohani katolik yang menyaksikan acara kami. Kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini bersama dengan saya Patricia Elsa dan juga bersama dengan Romo Yohanes Raditio Wisnu Wicaksono Romo Kuskupan Agung Jakarta yang akrab kita sapa dengan Romo Wisnu. Pada hari ini merupakan pekan ketiga Prapaskah. Sekarang mari kita menyapa Romo. Romo apa kabar? Kabar baik puji Tuhan Bu Elsa. Kesibukannya apa Romo sekarang? Kesibukan ya seperti biasa melayani umat di paroki Kelapa Gading dan juga mencoba memberikan motivasi kepada anak-anak muda untuk terpanggil menjadi imam, biarawan atau biarawati. Wah luar biasa. Dibutuhkan oleh gereja saat ini. Iya sangat-sangat dibutuhkan. Baik Romo terima kasih. Dan sahabat toase rohani katolik kita akan awali acara ini dengan berdoa bersama Romo. Baik Bu Elsa, para sahabat rohani katolik yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan budi kita. Kita mau memulai permenungan kita hari ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapak kami yang maha baik, kami bersyukur atas segala rahmat, berkat, dan kasih karunia yang kau limpahkan dalam kehidupan kami. Walaupun kami sadar, seringkali kami menyakiti hati engkau dan sesama kami melalui kesalahan, kelalaian, dan dosa-dosa kami. Tetapi engkau memberikan kami rahmat pengampunan sehingga relasi kasih kami kepadamu dan juga kepada sesama dapat terus terjalin. Makanya Bapak bukalah hati dan budi kami hingga dalam permenungan dan perjumpaan kami pada hari ini kami semakin dapat mengenal berkat dan kasihmu sehingga memampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari seturut dengan kehendakmu sendiri. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapak dengan perancaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat toas rohani katolik pada pekan ketiga prapaskah kita akan membaca dari Nubuat Tambahan Daniel bab 3 ayat 25 dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 43. Tak kala dicampakan ke dalam tanur api Azaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu katanya Demi namamu ya Tuhan, janganlah kami kau tolak selamanya dan janganlah kau batalkan perjanjianmu. Janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihanmu demi Abraham kekasihmu, demi ishak hambamu, dan demi Israel orang sucimu. Yang kepadanya, engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, Tidak ada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan, tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapanmu pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu, sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu dan wajahmu kami cari. Janganlah kami kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahanmu dan menurut besarnya belas kasihanmu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatanmu yang ajaib dan nyatakanlah kemuliaan namamu, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terjukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan masmur tanggapan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepada aku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepada aku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab semuanya ini, sebab semuanya itu, sudah ada sejak purbakalah. Ingatlah kepadaku, sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Sahabat, oase rohani katolik, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Matthew, Bab 18, ayat 21 sampai dengan 35, diawali dengan baik pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matthew. Dimuliahkanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku, jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali. Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, Bukan sampai tujuh kali, Melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Sebab hal kerajaan surga itu, Sumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, Raja itu memerintahkannya, Supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya, Untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya, Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya, Bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan mohon kepadanya, Sabarlah dahulu hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, Sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkan dia kepada Al-Gojo-Al-Gojo, Sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik kita sudah mendengarkan dua bacaan. Pada hari ini pekan ketiga prapaskah, Dan sekarang Romo Wisnu akan memberikan inspirasi puartan dan kabar baik Injil. Romo silahkan. Terima kasih Bersa dan Sahabat Oase Rohani Katolik. Kita telah membaca atau mendengarkan dua kutipan kitab suci, Bacaan pertama dan bacaan Injil. Dalam bacaan yang pertama diambil dari kitab tambahan Daniel, Yang berkisah tentang doa dari Azariah. Azariah ini adalah salah satu dari tiga orang, Yang dihukum oleh Raja Nebukadnesar, Dengan dipanggang di sebuah pemanggangan begitu. Karena apa? Karena Azariah dan kedua temannya yang lain menolak, Untuk menghormati patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnesar, Sebagai penghormatan terhadap dewanya mereka, Orang-orang Babylon ya. Mereka Azariah, Misael, Dan Hanaya, Tiga pemuda dari Israel, Yang ditangkap, Dan dibuang ke Babel, Itu menolak untuk menyembah Tuhan selain Allah. Dan akhirnya mereka dihukum, Dibakar di atas pemanggangan. Nah di dalam proses pemanggangan itu, Azariah berdoa, Untuk mohon keselamatan bagi mereka. Kalau kita membaca kitab Daniel ya, Bab tiga yang di luar dari kitab tambahan Daniel, Yang kita baca hari ini itu ada dalam kitab Deuterocanonica, Sedangkan kitab Daniel, Itu ada dalam kitab yang lebih, Perjanjian lama, Perjanjian lama yang dipakai oleh orang Kristen Katolik, Dan Kristen Protestan bersama-sama. Sedangkan kitab Deuterocanonica, Itu kan hanya dipakai oleh gereja Katolik. Ya kita gak bahas itu ya, Kita bahas tentang kisah ini. Nah dari kisah ini, Terutama bacaan pertama tadi, Paling tidak ada tiga hal, Yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Yang pertama adalah, Tentang belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan. Kalau dalam bacaan pertama, Atau dalam kisah Daniel di perjanjian lama, Belas kasih Tuhan itu, Terjadi kepada orang-orang yang setia kepadanya. Dan kita tahu kan, Di akhir cerita ini, Ketiga orang ini, Asarya, Hanaya, Dan Misael ini, Selamat. Tidak ada luka sedikitpun, Dari penghukuman itu. Artinya, Allah itu memberi pelindungan, Belas kasihannya kepada, Ketiga orang ini. Dan yang kedua, Belas kasihan Allah itu, Terungkap dari, Yang namanya, Pengampunan. Pengampunan. Kita tahu bersama, Bahwa, Pembuangan, Orang-orang Israel, Ke Babel itu, Salah satunya adalah, Karena, Orang-orang Israel itu, Berbuat dosa. Seperti yang dikatakan disini, Ya Tuhan, Jumlah kami telah menjadi paling rendah, Di seluruh bumi, Oleh karena dosa kami. Seperti itu. Karena dosa dan kejahatan, Yang mereka perbuat. Tetapi, Bangsa Israel yang mengalami, Pembuangan ini, Tidak, Dilenyapkan oleh Allah, Begitu saja. Dengan, Mujijat, Dalam artian tertentu, Mujijat, Yang dialami oleh, Tiga orang yang, Memohon, Belas kasih Tuhan ini, Kita bisa, Mengambil kesimpulan, Bahwa, Allah itu, Mengampuni mereka. Seperti demikian. Jadi, Belas kasih Tuhan itu, Terungkap, Dari kerelaannya, Untuk, Mengampuni. Kalau Allah, Tidak mau mengampuni, Ya udah, Kamu berdosa, Kan kamu salah, Ya udah, Saya hukum kamu, Saya gak akan mengampuni kamu, Seperti itu. Tapi Allah menyelamatkan, Ketiga orang ini. Dan akhirnya mereka, Terselamatkan. Dan yang ketiga, Bu Elsa dan, Sahabat, Oaseh Rohani Katolik, Yang ketiga adalah, Bagaimana, Kesetiaan, Dari ketiga orang itu, Azaria, Anaya, Dan, Misael, Tidak hanya, Berdampak, Kepada ketiga orang, Yang setia ini. Tidak hanya, Bertampak, Kepada, Mereka yang, Mohon berkat, Dari Tuhan ini. Pelindungan dari Tuhan. Tetapi, Berdampak kepada, Seluruh, Orang yang, Percaya kepada Allah. Mengapa bisa demikian? Ya, Kalau kita baca, Kitab, Daniel, Yang, Di dalam, Perjanjian lama, Itu akhirnya setelah, Ketiga orang ini, Tidak apa-apa, Dalam tanur api itu tadi ya, Raja Nebuchadnezzar, Memberikan sebuah perintah, Yang isinya adalah, Barang siapa, Yang mengganggu, Orang-orang yang beribadah, Kepada Allah, Saya akan, Membalasnya. Jadi, Apa, Ibadah, Atau, Penghormatan, Kepada Allah, Yahweh, Kalau kita baca, Dalam perspektif, Orang Yahudi, Itu akhirnya, Mendapatkan, Pengakuan, Mendapatkan tempat, Mendapatkan, Perlindungan, Dari, Raja Nebuchadnezzar, Ya kan dia, Menguasa ya, Dia, Dia menguasai segalanya, Harusnya dia, Meng, Mengeliminasi, Orang-orang yang tidak, Menghormati, Atau tidak menyembah, Dewanya. Tetapi karena, Kejadian ini, Raja Nebuchadnezzar, Mengizinkan, Orang-orang Israel, Untuk kembali, Beribadah, Memuji, Dan meluhurkan, Allah Yahweh, Walaupun mungkin, Masih dalam, Apa, Batas-batas, Tertentu, Tidak seperti yang mereka, Bisa lakukan di, Tapi paling tidak, Orang-orang Israel, Mendapatkan, Perlindungan, Dari, Raja, Nebuchadnezzar, Kenapa? Ya karena, Tiga orang ini, Azaria, Misael, Dan, Hanaya tadi ya, Coba kalau mereka, Yang ketiga orang, Apa namanya, Azaria, Misael, Dan, Satu lagi, Azaria, Hanaya, Dan, Misael ini, Menuruti saja, Perintah si, Raja Nebuchadnezzar, Saya yakin, Tidak ada tuh, Bangsa Israel, Sampai sekarang ya, Sudah musnah, Sudah musnah, Saya rasa, Sudah tidak ada lagi, Di bumi ini ya, Karena apa ya, Karena pasti akan, Disingkirkan, Oleh para penguasa-penguasa, Yang menguasai mereka, Seperti itu, Tapi dari, Kesetiaan, Tiga orang ini, Bangsa Israel, Masih terus berjalan, Ya tentu saja, Bukan hanya, Kesetiaan bangsa, Tiga orang ini, Tetapi juga, Kesetiaan, Janji Allah, Yang tetap, Memberikan, Apa ya, Jaminan, Bahwa janji Allah itu, Tidak akan, Pernah akan bisa, Hilang, Kan janji Allah kepada Abraham, Seperti juga dalam bacaan hari ini kan, Memperbanyak keturunan mereka, Memperbanyak keturunan, Sebanyak bintang, Di langit, Dan pasir di laut, Allah sudah berjanji demikian, Maka karena Allah sudah berjanji demikian, Jadi akan mengusahakan segala sesuatu, Supaya janjinya itu, Terlaksana, Tapi ya, Juga, Bekerja sama, Dengan, Apa namanya, Kesediaan manusia, Kesetiaan manusia, Untuk, Memenuhi, Merespon, Ya, Merespon, Janji Allah itu, Karena janji itu bisa, Perjanjian itu bisa, Terjadi, Karena, Kesepakatan dua pihak, Dan dua pihak ini, Saling, Saling memenuhi, Kepenuhan, Syarat-syarat, Atau wajiban, Yang memenuhinya itu ya, Nah, Tapi dalam, Kasusnya si, Azaria, Misael, Dan, Hanaya, Kesetiaan mereka, Mempengaruhi, Keseluruhan umat Israel, Maka, Yang bisa kita, Mungkin, Refleksikan bersama adalah, Yang pertama adalah, Bagaimana kita mau, Menyadari, Berkat Tuhan, Dalam hidup kita, Bahwa Tuhan itu, Selalu menjaga kita, Tapi, Kadang-kadang, Kita, Lupa, Atau mungkin, Melupakan diri, Kalau Tuhan itu, Menjaga kita, Akhirnya kita hidup ngaur, Apa, Seenaknya saja, Enggak setia, Misalnya, Korupsi, Flexing, Pamer kekayaan, Hidup mewah, Yang mungkin, Membuat, Orang lain itu, Merasa, Tidak nyaman, Atau apa, Seperti itu, Nah, Dengan, Kita menyadari, Bahwa, Allah itu, Memberkati kita, Maka, Yang bisa kita buat, Adalah, Ya, Tetap berjalan, Bersama dengan Allah, Setia bersama Allah, Ya, Walaupun, Kita, Menderita, Pasti, Allah akan memberikan, Jalan keluar yang terbaik, Sama seperti, Azaria pernah bilang, Silahkan, Tuhan Raja, Membakar kami, Kalau kami, Binasa, Kami percaya, Kami akan memperoleh, Sukacita di surga, Tapi, Kalau kami tidak binasa, Itu semua karena, Allah kami, Menyelamatkan kami, Artinya apa, Artinya binasa, Atau tidak binasa, Di dalam penderitaan, Mereka percaya, Tuhan menyertai, Kita semua, Maka, Semoga, Dengan, Permenungan, Di bacaan pertama ini, Kita semakin, Teguh dalam iman, Dan kepercayaan kita, Terutama dalam, Menghadapi saat-saat, Yang sulit, Ya, Baik, Romo, Terima kasih, Romo, Sangat inspiratif sekali, Apa yang sudah, Romo sampaikan, Bagaimana tadi, Romo menyatakan bahwa, Kesetiaan Allah itu, Juga perlu ditanggapi, Oleh manusia, Yang juga harus menanggapi, Supaya, Kita sama-sama, Berjalan bersama ya, Romo ya, Percaya akan, Keberadaan Allah, Yang selalu menyertai kita, Dan yang pastinya, Kita tidak akan, Dibiarkan sendiri, Pasti ada pertolongan, Dari Tuhan, Amin, Ya, Amin, Baik Romo, Terima kasih banyak, Kita akan, Jedah dahulu, Sesaat Romo, Sebelum kita lanjutkan kembali, Nanti di sesi 2, Sahabat Oase Rohani Katolik, Tetaplah menyaksikan acara kami, Kita jedah setelah lagi, Sahabat Oase Rohani Katolik, Terima kasih Anda masih menyaksikan acara kami, Bersama dengan Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono, Romo Koskopan Agung Jakarta, Dan saya Patricia Elsa, Pada sesi awal tadi, Romo sudah memberikan inspirasi pewartaan, Dari Nubuat Tambahan Daniel, Dan bercerita tentang Azaria, Dan juga tadi, Romo sangat luar biasa, Memberikan juga pemahaman, Bagaimana kesetiaan Allah, Juga perlu ditanggapi oleh manusia, Dan kita bisa sama-sama, Juga merasakan, Bahwa Allah itu begitu mengasih kita, Dan sekarang, Kita akan lanjut, Romo, Ke Injil, Hari ini, Dari Injil Matius, Romo, Ini familiar sekali, Pastikan ya, Tentang pengampunan, Baik, Romo silakan, Terima kasih Bu Elsa, Dan sahabat wasserohani katolik, Bacaan Injil hari ini, Dari Injil Matius, Bap 18, Ayat 21 sampai 35, Tentang mengampuni saudara, Yang sudah sering kali kita, Dengarkan, Kita baca, Mungkin kita renungkan, Jadi ya, Mau ngomong apa, Jelas pesannya, Allah sudah mengampuni kamu, Kamu harus mengampuni, Sesamamu, Allah sudah mengasih kamu, Kamu harus mengasih sesamamu, Allah sudah memberkati kamu, Maka kamu harus memberkati saudaramu juga, Udah titik pesannya itu ya, Jadi mau dikotbahkan apa ya, Tinggal ikutin itu saja, Sudah cukup gitu kan, Jadi pesannya jelas, Allah sudah mengasih kita, Allah sudah memberkati kita, Atau secara khusus, Allah sudah mengampuni kita, Ya kita tinggal melaksanakannya saja, Membalas kasih Allah itu dengan, Ya mengasih sesama, Memberkati sesama, Mengampuni sesama, Mengampuni sesama, Ya segampang itu, Katanya ya, Tapi ternyata gak mudah, Berarti pertanyaan di gini, Bagaimana kalau misalkan Romo, Ada umat yang bertanya, Romo kan di Injil sudah jelas, Tadi kan seperti Romo katakan, Kita harus mengampuni sesama, Tapi saya gak bisa Romo, Mau sampai saya saat ini dipanggil Tuhan pun, Mau sampai saat ini saya meninggal, Pun saya gak bisa mengampuni orang itu, Jawabannya ada di, Ayat terakhir bacaan ini, Demikianlah Bapakku yang di surga, Akan berbuat terhadap kamu, Apabila kamu masing-masing, Tidak mengampuni saudaramu, Dengan segenap hatimu, Apa yang diperbuat oleh Allah, Yang diperbuat oleh Allah adalah, Memasukkan orang yang tadi diampuni, Tapi tidak mengampuni sesamanya itu, Kedalam penjara, Kedalam tempat penyiksaan ya, Kedalam neraka lah bahasanya, Kalau kita gak mau mengampuni, Saudara kita yang bersalah, Dengan segenap hatimu, Jadi pilihannya dua, Mau masuk surga atau masuk neraka, Kalau mau masuk surga, Ya mengampuni dengan segenap hati, Tapi kalau mau masuk neraka, Ya itu tadi, Saya susah Romo mengampuni, Saya gak akan mengampuni sampai mati, Seperti itu ya, Ya itu tadi, Ya kalau pilihannya, Saya gak akan mengampuni saudara saya, Sampai mati, Kalau pilihannya adalah, Saya gak mau mengampuni, Saudara saya dengan segenap hati saya, Maka nasib saya akan seperti, Hamba yang berhutang, 10 ribu talenta tadi, Yang sudah diampuni, Tetapi, Gak mau mengampuni, Ya hukumannya seperti itu, Jadi, Mengampuni itu bukan, Artinya hitung-hitungan, Ya kalau, Kata-kata, Siapa si, Petrus tadi, Kalau, Ada orang yang, Bersalah kepada saya, Datang kepada saya, Apa yang harus saya perbuat, Apakah saya harus mengampuni saudara saya itu, Sebanyak tujuh kali, Seperti itu, Tuhan sampai berapa kali, Aku harus mengampuni saudaraku, Jika ia berbuat dosa, Sampai tujuh kali, Kan Yesus mengatakan, Bukan sampai tujuh kali, Sampai, 70 kali, Tujuh, Kali, Kali, Ada kalinya, 70 kali, Tujuh, Kali, Itu bukan artian, Hitung-hitungan, Jadi, 70 kali 7 itu berarti, 490, Kita hitung-hitung nih ya, Sampai 490 nih ya, Besok dia datang lagi, Minta maaf, Sorry, Sorry, Sudah 490 ya, Kamu datang kepada saya, Dan saya sudah mengampuni kamu, Ini yang ke 491, Dan saya nggak akan mengampuni kamu, Ya nggak begitu ya, Artinya, Sebuah kiasan, Supaya kita bisa, Mengampuni dengan, Tulus hati, Bukan karena, Hitung-hitungan, Tetapi karena, Sebuah rasa syukur, Bahwa saya sudah diampuni oleh Tuhan, Bahwa saya sudah diberkati oleh Tuhan, Bahwa saya sudah dicintai oleh Tuhan, Balasannya apa, Ya balasannya, Bisa mengampuni, Walaupun tadi, Saya mengatakan, Nggak mudah ya, Untuk mengampuni, Orang yang bersalah kepada kita, Ada lagi yang ngomong gini Romo, Ya saya mengampuni kamu, Tapi saya tidak bisa melupakan perbuatanmu, Nah itu, Bagaimana Romo? Ya, Mengampuni itu, Artinya melupakan, Forgive is forget, Tapi kadang-kadang, Kita bisa forgive, Tapi, Nggak bisa forget, Jadi, Forgive-nya, Forgive-nya belum segenap hati nih, Gitu ya, Ya, Sekali lagi pokoknya, Ada di sana, Segenap hatinya ini nih, Wah, Itu susah aja di situ, Gitu kan, Ya, Tapi akhirnya, Ya saya masih bisa, Apa, Memaafkan dia, Tapi saya nggak mau ketemu orangnya, Saya nggak mau ketemu, Bicara lagi dengan dia, Saya nggak mau berhubungan lagi dengan dia, Ya, Artinya, Pengampunannya itu, Nggak, Total, Gitu ya, Artinya, Saya nggak lagi berrelasi dengan, Orang yang telah menyakiti hati saya, Ya, Mungkin sebagai, Seorang manusia, Manusiawi, Manusiawi, Gitu ya, Tapi kita nggak boleh berhenti, Sebagai, Seorang manusia, Yang manusiawi, Tetapi manusia yang, Punya, Iman, Punya, Apa, Keyakinan, Tuhan, Itu telah mengasihi saya, Jadi, Tips dari saya adalah, Ya, Pertama, Kita bisa, Dalam hati, Mengampuni, Sesama kita itu, Yang kedua, Kita mencoba untuk melupakan, Kesalahannya, Dan yang ketiga, Ya, Mendoakan, Kalau kita bisa, Mendoakan orang itu, Ya, Paling nggak sudah, Sudah baik lah, Sudah, Sudah, Sudah lumayan lah, Seperti itu, Lalu, Romoh, Ini yang, Pertanyaan lanjutan lagi, Bagaimana kalau, Seseorang itu, Marahnya sama Tuhan, Dia, Istilahnya, Dia tidak bisa, Mengampuni Tuhan, Yang mungkin, Tiba-tiba, Mengambil pasangan hidupnya, Secara mendadak, Gitu, Jadi, Dia marah kepada Tuhan, Oke, Berarti, Yang dia, Benci adalah, Tuhan, Yang dia benci adalah, Tuhan, Ya, Mungkin jawaban simpelnya adalah, Coba, Kalau kamu benci sama Tuhan, Nanti malam, Atau kapan ya, Saat kamu mau tidur, Pencet hidung, Pencet hidung, Nggak usah bernafas, Pasti apa ya, Sesek, Pasti mengap, Pasti, Apa, Nggak nyaman ya, Karena apa, Karena kita nggak bisa, Memproduksi, Udara, Untuk kehidupan kita, Nah, Siapa yang bisa memproduksi udara, Yang menciptakan udara, Supaya kita bisa hidup, Siapa? Tuhan, Gusti, Gusti Yesus, Tuhan Allah, Ya, Kalau kita, Benci sama Allah, Ya, Harusnya kita pencet hidung kita, Kalau, Kalau kita benci sama orang kan, Kita juga benci sama yang ada di sekitarnya ya, Atau yang dia lakukan ya, Ya itu, Cobalah, Kalau, Kita, Tadi ya, Nggak suka sama Tuhan, Pencet aja hidung kita, Lima menit lah, Ya, Pasti akan, Sebelum lima menit aja udah, Begitu luar biasanya Tuhan, Begitu luar biasanya Tuhan, Kepada kita, Yang, Yang sederhana, Bernafas pun juga dia, Dia berikan kepada kita, Maka, Kalau yang luar biasa ini sudah diberikan sama kita, Masa kita sedih, Kalau ada yang diambil dari kita, Kalau kita sedih, Kita kecewa, Karena ada yang diambil dari kita, Ya, Kita masih egois ya, Masih hanya mau terima saja, Tanpa mau, Berbagi, Kita hanya mau menerima, Tanpa mau, Memberikan, Ya, Kita masih egois ya, Itu tadi mbak jawaban, Jawaban sederhana saya, Kalau ada orang yang, Nggak suka sama Tuhan, Benci sama Tuhan, Suruh tutup hidungnya, Lima menit, Ya, Nggak usah bernafas, Apa yang bisa dia cari, Seperti itu, Jadi boleh dibilang, Kita tetap harus, Merasakan, Sebenarnya kebaikan Tuhan, Itu luar biasa, Banyaknya dalam hidup kita, Jadi mungkin, Persepsi kita, Juga harus sedikit berubah ya, Romo ya, Ya, Kita kecewa kan, Karena, Mainset kita saja, Kita hanya, Ikut pada, Pemikiran kita saja, Tanpa mau, Membiarkan Tuhan, Pikiran Tuhan, Berkarya dalam, Pemikiran kita, Baik Romo, Terima kasih, Sebagai akhir, Kata akhir, Dari, Renungan hari ini, Romo, Secara, Garis besar, Disimpulkannya, Seperti apa? Baik, Bu Elsa, Dan, Sahabat, Wahseerohani Katolik, Kesimpulan, Dari, Permenungan kita, Hari ini, Adalah, Bahwa, Allah itu, Sangat mengasihi kita, Allah itu, Begitu, Memperhatikan kita, Dia menjaga, Dan, Memberkati kita, Maka, Karena Allah sudah, Memberikan begitu, Banyak berkat untuk kita, Ya, Jangan hitung-hitungan lah, Kepada Allah, Untuk, Kita berikan kepada sesama, Dan, Salah satu yang diberikan adalah, Ya, Mengampuni, Mengampuni, Saudara kita, Dengan segenap hati, Kalau kita hitung-hitungan, Kepada Allah, Kepada, Sesama, Ya, Berabe kita, Nanti Tuhan Allah di atas, Ngitung-hitung, Kamu dosanya sekian, Kamu, Kebaikannya sekian, Ya, Kalau kebaikannya banyak, Kalau, Salahnya banyak, Berabe kita, Allah kita, Nggak hitung-hitungan kok, Nggak ada pahala, Nggak ada, Kutuk gitu ya, Yang dia berikan, Yang dia, Perhatikan adalah, Kesetiaan kita, Dan, Kerelaan kita, Untuk, Berbagi, Memberi kepada, Sesama kita, Terutama, Berbagi, Pengampunan, Ya, Makasih Romo, Sangat inspiratif sekali, Untuk, Renungan, Dan juga, Apa yang telah, Romo Wisnu sampaikan, Kepada kita, Dan, Semoga Anda yang menyaksikan, Acara kami, Sungguh, Sungguh, Merasa dikuatkan, Diberkati, Dan juga, Merasa bahwa, Anda tidak sendirian, Tapi selalu ada, Penyertaan Tuhan, Selalu ada, Kasih Tuhan, Kepada, Anda, Sekeluarga, Maupun juga, Orang-orang, Yang Anda cintai, Baik, Kita akan, Akhiri acara ini, Romo, Dengan memohon, Doa dan berkat, Melalui Romo Wisnu, Baik, Sudah-sudah, Yang dikasih Tuhan, Mari kita, Siapkan hati, Dan budi kita, Kita kembali, Menghadap Tuhan, Mohonkan berkat, Dan juga, Rahmat darinya, Dalam nama Bapak, Dan Putra, Dan Roh Kudus, Amin, Yalah Bapak kami, Yang Maha Baik, Kami bersyukur, Bahwa Engkau menghadirkan, Tuhan kami, Yesus Kristus, Dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus mengajarkan, Bahwa Engkau begitu baik, Kepada kami, Bahwa Engkau mengasihi kami, Dan juga, Engkau mengampuni, Segala dosa, Dan kesalahan kami, Maka, Ya Bapak, Putuslah, Roh Kudusmu, Kepada diri kami, Masing-masing, Sehingga kami, Semakin hari, Semakin dapat bersyukur, Atas segala kebaikan, Dan berkatmu, Dalam hidup kami, Sekaligus juga, Dengan rasa syukur itu, Kami mau berbagi, Kebaikan pula, Kepada sesama kami, Kami dapat, Semakin mencintai, Kami dapat, Melayani sesama kami, Dan juga, Kami, Kau mampukan, Untuk mengampuni, Saudara-saudari kami, Yang bersalah kepada kami, Berkatilah, Dan sertailah kami selanjutnya, Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, Amin, Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, Semoga kita semua, Saudara, Keluarga, Kenalan, Usaha kita, Diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapak dan putra, Dan roh kudus, Amin, Sahabat, Tuhan se-Rohani Katolik, Kami pamit undur diri, Tetap jaga kesehatan, Dan juga, Kita berjumpa kembali, Di kesempatan lain, Saya Patricia Alsa, Bersama dengan, Romo Yohanes Raditio Wisnu Wicaksono, Kita berjumpa, Di kesempatan lain, Sampai jumpa, Terima kasih, Terima kasih.